Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum menjelaskan video ini, mari kita bertanya bersama kami mengatakan Basmalat Bismillahirrahmanirrahim Halo teman-teman, anak-anak-anak lagi bersama biologi ini Ini kali ini, saya akan mengatakan Anda untuk mempelajari faktor eksternal yang menyebabkan pembelajaran lensa Kita mulai mengenai apa yang kita lakukan Faktor eksternal Temperatur Temperatur ini penting kerana menyebabkan menyebabkan Drog, engem, dan hormon di badan plant Oke, saya menulis Faktor eksternal ini Yang terakhir adalah pH Atau Atau ACIDT Saial Okey, nomor t Faktor tersebut adalah sun light. Sun light sangat penting, terutama untuk fotosintesis. Oke, selanjutnya. Faktor tersebut adalah air. Ada dua yang penting. Elemen air adalah air, oksigen dan karbon dioksida. Faktor tersebut adalah air. Ada dua yang penting. Elemen air adalah air. Faktor nomor 5, water. Water adalah penting untuk deognisi dan fotosintesis. Kognitifnya juga. Sebagai pertanyaan, Faktor eksternal menyebabkan pembangunan tersebut adalah temperatur, sun light, air, dan air. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sebelum selesai, mendengarkan kami bersama-sama berkata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.